Hai pepeng shoot isri musuh cuy Oke hilang kalanya satu tak cobain nih copot langsung robo saja nah time-nya metongol hilang kepala hai 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 oke Halo kan-kawan balik lagi sama saya kadhafi di game gak ada pintu lagi jadi di video kali ini seperti yang ada di judulnya di thumbnail ya aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto-headshot tanpa DPI nah untuk sensitivitasnya disini karena tanpa DPI drag shootnya harus kenceng ya guys ya kalau kalian drag shootnya kenceng aku jamin airnya bakal auto merah semua yang nge-lag cok wih game gak jelas memang game burik banyakan ini buat ya temen-temen ya semua lewat situ nggak bisa nah langsung aja gue bakalan cobain ada yang perangkan pas betul Om sini Om Om jangan Om satu meletak kepalanya gani-gani eh gani-gani ke judul lagu ya guys ya yang viral di tiktok temen-temen apa ya gani-gani ya ada cuy yang FB tiktok gani-gani lagunya ngomong-ngomong satunya kemana temennya tadi eh musuhnya ya musuhnya ini dimana tadi bro sini oh itu dia terlihat kamu gak sekaratin dulu oke pepeng shoot is real tuh nah itu tadi kalau aku gak sekaratin pakai P90 pasti gak mati ya karena kalau helmnya level 3 helm musuh level 3 tuh kagak bisa di-headshot in one shoot pakai parafal pakai akai itu tidak bisa temen-temen makanya harus disekaratin dulu baru di pepeng shoot oke aku bakalan bahas sedikit seputar sensitivitasnya ya sensitivitasnya aku dapat dari tiktok bukan buatan aku sendiri katanya sih tanpa dpi dan ya enak-enak aja nih tanpa dpi untuk di tiktok tuh masuk EVP aku dan piwernya banyak cuy jadi mantep nih hari kemana dia tadi cuy tuh oh itu dia perang cuy aduh udah di-kill musuh cuy oke hilang kalanya satu ada musuh lagi dari atas buset mangsaku yang pakai baju yang pakai baju biru tadi di-kill ini kah wah sayang banget Oh jalani Om Oke Aduaim berani-berani yang nantangin kadapi Aduaim bro ini scoop-scoopnya juga auto copot ya ngomong-ngomong jujur aja ini udah match ketiga match pertama tadi udah bagus banget tapi nggak buyah posisi 6 kalau nggak posisi 7 cuy killnya cuma nada 8 guys baru kill 8 aku udah mati ya match keduanya tuh aku kill 4 dan itu headshot semua pakai scoop temen-temen jadi aku udah jamin ini scoop enak ya dijamin auto copotin pala musuh wis akhirnya cuy setelah aku muter-muter pik ketemu juga sama musuh nih di pocinok waduh pakai karzid itu mengewikon Wah ngeras dong ke jagoan mana bapak lu nih 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 buat kalian suka request buat kalian yang suka request pakai MAG 7 ya tak cobain nih top top langsung yang kepalanya ya hilang dia malah ngegranate ke kanan padahal aku udah ngeras kiri tanya Om dilihat-lihat dulu gitu buat kalian yang ini ya yang udah request request MAG sebenarnya MAG tuh pakai sensitivitas-sensitivitasku lain juga enak ya cuman aku saranin buat pakai MAG tuh main tekan main di drag kayak SMG jangan main wancut ya nanti miss temen-temen jujur saja aku nih merasa malas wih musuh cuy akhirnya copot dua kali scoopnya Pandi Eka Putra siapa tadi namanya pokoknya copot pakai dua kali scoop terbang langsung balanya balik lobby susah kali nyari musuh kalau main solo di rank tinggi nih pada ngendok gaming cuy males sekali loh nyampe pinggir-pinggir gak ada musuh you know jancu ira guys wah akhirnya ada musuh guys tuh 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 kayak gitu tuh suka nih aku kayak gini nih perang ngasih tahu lokasinya tak datengin nanti nyantui Om kalau sama aku kalian lihat ya TK daping ngekil-ngekil ya kalian nembak-nembak aja nih kayak orang yang ada di tower ini nih nanti tak datengin guys ya tapi gak kain lho two hours later nongol nongol itu kagak bisa di-aim cuy nggak bisa ditembak weh nongol cuy akhirnya walalala kok nyangkut kok aimnya nyangkut emotin dulu emotin dulu aduh aim emotin oke terbang kepala balik lobby begitu saja anda bro tadi masih ada tapi yang di rumah L atas teman-teman tuh aduh di merah sangri susah tempatnya Cok turun dulu turun dulu wah mana belum Jonah lagi tarom aku mau cobain pakai ini RDS ya belum puas aku primera sangri gelawal ku 22 nyantai aja enggak bro kamu hancurin gelawal ku nggak habis-habis nih tergulunoskop dulu noskop dulu sini noskop berani enggak nah airnya merah semua walaupun demiknya kecil eh dipakai PSSX eh dia pakai PSSX anjir untung aja ya tapi kok aca demiknya kecil kali guys wih kima emang di atas cuy tuh 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 kelihatan tuh eh mana hilang cuy wih tadi di atas rumah L loh hilang dia cuy cari tau dulu lokasinya nih tip strip nih kalau kalian mau ngeras musuh tuh lihat-lihat dulu cari tau lokasi nih disitu kan tuh kalau aku ngeras mati tadi bor aduh em aja dah pakai scoop nih yuk nongol dikit hilang kepala nongol hilang kepala kan sudah saja bung 9 kill yuk tinggal 4 kali scoopnya nih tinggal 1 musuh lagi eh 2 musuh lagi ya 4 kali scoopnya akan kucoba pas banget nemu 4 kali scoop nih RDS no scoop MAG jarak dekat jarak jauh semua sudah tinggal 4 kali scoop nih jujur sahaja agak ragu sama 4 kali scoopnya karena wih rendah kali 4 kali scoopnya masih pakai 85 4 kali scoop kocak ini yang buat kayaknya tapi ya coba aja ya jujur aja nih teman-teman kalau apa namanya sensitivitas terus di bagian 4 kali scoopnya kalau no DPI di bawah 90 tuh agak ragu aku agak ragu buat headshot kalau RDS 2 kali scoop masih bisa kalau 4 kali scoop ini ragu teman-teman ya nih ngomong-ngomong yang nanyain ngapain aku kayak gini nih ngapain bang nembak-nembak gak jelas ini namanya mau ngajakin musuh adu aim yuk nanti kalau ada musuh musuhnya ngeliat aku weh tinggal 1 lagi co musuhnya co majuin aja lah jadi kayak gitu tuh gunanya bikin kalau ada musuh di area CT dia bakal nembakin aku dan bisa adu aim pakai 4 kali scoop gitu eh di lag dulu om di lag lagi lah kalian kalau mati sama aku di lag ya guys ya kemarin ada tuh follower aku di buyah di live streaming buyah tuh dia ketemu aku di rangket terus mati tak bunuh tapi dia langsung nge-lag mantep tuh suka ini ngomong-ngomong kaget aku co ada di atas dia ya nge-lag nge-lag lagi yuk coba 4 kali scoopnya om weh weh gak kena co ih ngestak badan dong wah sudah aku duga makanya aku gak pakai 4 kali scoop dari tadi tuh kayak gini nih ragu aku cu iya yaudahlah nanti aku benerin coba benerin dan aku kasih tau ke kalian hasil finalnya ya temen-temen ya oke untuk sensitivitasnya aku benerin dulu ya sabar nah disini aku bakalan kasih tau sensitivitasnya ya versi asli dari tiktoknya dan versi yang udah aku rubah biarin auto headshot aku kasih tau semuanya terserah kalian mau pilih yang mana temen-temen ya ini pakai versi asli yaitu 90 90 97 85 45 31 tapi kalau rubahanku disini lihat sekeliling aku jadiin 95 karena 90 itu agak seret terus untuk 4 kali scoopnya aku saranin pakai 100 sekalian gak apa-apa kalau sensitivitas ini karena no dpi cuman dari tadi aku pakai 95 udah auto headshot lebih gampang lagi di sensitivitas 104 kali scoopnya ini versi aku temen-temen ya untuk settingan lainnya aku pakai settingan aku pribadi ini nggak ada yang ngaruh sama headshot ya nggak ada yang ngaruh paling yang ngaruh itu cuma ukuran tombol tembak kanan doang yaitu 56 ya kayak biasanya temen-temen